Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ani mau lanjut ngetes si Sugiuno Kotowari Jadi si Sugiuno Kotowari ini menurut Ani adalah support yang sangat bagus ya Jadi yang terlalu up itu adalah efek triketnya Efek yang dibelikan oleh si Sugiuno Kotowari Nah disini kalau kalian pengen maksimal kalian bisa comboin sama hero-hero azure dragon yang damagenya itu gede ya Nah disini kalau kalian memasang di line up menurut Ani yang paling bagus ialah ditaruh di nomor 1 Jadi si Sugiuno Kotowari dia itu ultimate pertama kali itu adalah tempat yang paling bagus untuk si Sugiuno Kotowari Nah sekarang kita langsung aja lihat ke dalam gameplaynya Nah disini kita langsung aja lihat ke dalam gameplaynya Jadi ketika si Sugiuno Kotowari ini ultimate dia akan bisa ngasih efek triket Nah kita lihat ya disini dia tuh ngasih efek triket ke si Sado Nah ketika si dangai ini ultimate maka damage yang dihasilkan oleh si dangai 40% nya itu akan nyebar ke semua musuh ya Yang gak terkena efek triket Jadi si Sugiuno Kotowari ini menurut Ani efek triketnya itu bisa ngebuat hero-hero single target, hero-hero column itu berasa hero AOE Nah sekarang kita lanjut lagi jadi ketika si Sugiuno Kotowari ini ultimate maka dia tuh bisa ngasih efek triket Kemudian si dangai ultimate dia tuh kan bisa ngasih damage ya Jadi semakin besar damage attacker kita Kemudian kalau ngenain efek triket maka semakin besar juga damage ke seluruh timnya ya Kalian bisa lihat nyerangnya ke satu musuh tapi yang mati barisan belakang yang gak kena damage pun itu bisa mati ya Jadi semakin besar damage yang dihasilkan oleh attacker kita maka semakin besar juga damage yang nyebar ke semua musuh Nah disini kita lanjut ke pertandingan di arena Jadi disini si Sugiuno Kotowari nya itu Ani taruh di depan ya Berin apa di arena dia tuh bisa ultimate duluan Nah ini kalau si Sugiuno Kotowari nya itu ditaruh di assist itu efek triketnya itu gak bakalan bisa aktif ya Jadi harus ditaruh di lane up Jadi efek triketnya itu aktif ketika dia tuh ditaruh di lane up Oke kita lihat ultimate Kemudian walaupun si Sugiuno Kotowari nya ultimate Terus saat dia tuh mati Efek triketnya itu gak bakalan hilang ya Tetap berlangsung sampai 2 ronde Tetap nempel sampai 2 ronde ke musuh Jadi walaupun si Sugiuno Kotowari nya itu mati Maka efek triketnya itu tetap ada Oke kalian bisa lihat musuh nerima damage Jadi nanti ketika tim kita ini ultimate Ini hero AOE, hero yang single target, hero yang kolom itu berasa hero AOE ya Karena apa? Karena damage nya itu bisa nyebar 40% damage yang dihasilkan oleh attacker kita yang nyerang musuh yang terkena efek triket itu bisa nyebar Oke nanti kita lihat aja ketika si Dangai ini ultimate Oke masih belum Disini masih yang terkena efek triketnya itu adalah si Yamamoto ya Nanti ketika si Dangai ini nyerang si Yamamoto kita lihat nih Perhatiin HP musuh HP musuh perhatiin Jadi Dangai nya ini berasa hero AOE Critical Tuh kalian bisa lihat ya Semuanya itu terkena damage tuh Darahnya yang satu mati Kemudian yang lainnya itu terkena damage Jadi semakin besar damage attacker kita Maka damage yang nyebar itu juga akan semakin gede Nah kita lanjut ke dalam pertandingan selanjutnya Jadi disini si Sogyu no Kotowardinya ini tetap aneh taruh di depan ya Nah efek triketnya itu Kalau udah kena satu hero yang nyerang itu gak bakalan hilang ya Tetap masih berlangsung tetap masih ada sampai 2 round Jadi walaupun tim kita itu semua ultimate Semua ngasih damage Maka semuanya itu akan tetap ngasih damage tambahan ke semua musuh lawan Oke disini belum ultimate Nah disini kalian bisa lihat bisa ultimate semua ya Jadi ketika si Sogyu no Kotoward ini ultimate Dia itu bisa ngasih efek triket Kita lihat kemana Ngasih efek triketnya Oke dia ngasihnya itu ke si Sodeno Nah kemudian ultimate Kalian bisa lihat disitu Kena damage Tuh tetap ya Musuh itu akan terima damage 40% damage yang dihasilkan oleh attacker yang nyerang Karakter yang ada efek triket Nah ini dangai ultimate Oke sayangnya si dangainya itu gak critical Kalau critical itu kayaknya itu bisa mati ya Oke mati kah? Meledak Meledak sama dari efeknya si Muramasa Jadi ya semakin late game Musuhnya itu hero-heronya itu semakin over power ya Semakin GG-GG semua Nah kita lanjut ke dalam pertandingan selanjutnya Nah satu lagi ya Jadi efek triketnya itu nempelnya itu ke HP yang paling rendah HP musuh yang paling rendah Walaupun ultimate-nya si Sugino Kotwari ini adalah barisan depan Tapi untuk efek triketnya itu nempelnya itu ke musuh yang HPnya itu paling rendah Jadi kalau kalian main Muramasa Kemudian main Gin Summer Musuh yang barisan belakang itu sekarat duluan Maka nempelnya tetap di barisan belakang ya Oke Nah disini kita lihat Belum ya Nah untuk si sekarang si Sugino Kotwari ini ultimate Kita lihat nempel kemana Kita lihat nempel ke si Jangetsu Ultimate Ngasih damage lagi Yang aneh suka dari si Sugino Kotwari ini adalah Bisa ngebuat hero-hero kolom Hero-hero single target itu berasa hero AOE Oke kita lihat critical Kalian bisa lihat ya Over power nggak itu Bisa membuat hero-hero single target Hero-hero kolom itu berasa hero AOE Ngasih damage-nya padahal kolom Tapi Berkat ada efek triketnya si Sugino Kotwari Itu bisa nyebar ya damage-nya 40% damage-nya itu bisa nyebar Nah kita lihat ke pertandingan terakhir Jadi disini ada musuh yang sama Oke kita lihat apakah ada yang berubah Disini Sama kayak tadi ya Jadi si Sugino Kotwari-nya itu aneh taruh di depan Oke si Jangetsu ultimate apakah critical Critical barisan belakang mati Oke kita lihat Nah si Sugino Kotwari-nya abis ini bisa ultimate Tapi ya kalau kita taruh di depan ya Resikonya itu mati duluan ya Oke kita lihat disini Critical Critical Si Sugino Kotwari Ultimate Ngasih ke Si ini Ke si Shinji Kemudian ultimate Dari si Muramasa Yuk critical Si Dangai Damage-nya nyebar Widih tuh Itu yang paling aneh suka ya Jadi Hero kolom kita Hero AOE kita Itu berasa Jadi hero AOE Oke jadi itu dia gameplay dari si Sugino Kotwari Jadi menurutannya si Sugino Kotwari ini adalah Hero White Tiger yang wajib kalian ambil ya Karena apa? Karena efek tricket-nya itu terlalu over power Bisa ngebuat karakter single target kita Kemudian karakter kolom kita Itu berasa hero AOE ya Tapi disini kan Masih lama keluarnya di Eternal Soul ya Ini bisa jadi gambaran lah Untuk inceran hero White Tiger yang akan kita ambil Nah Kemudian untuk kombonya sendiri Si Sugino Kotwari ini juga Punya core ya Dia itu juga punya core Core-nya Yalah core-nya White Tiger Nah Kalau kombu hero-hero yang bagus Ya menurut aneh digabungin sama DPS-DPS Yang damage-nya itu sakit Biarin apa? Biarin bisa memaksimalkan efek tricket yang dihasilkan oleh si Sugino Kotwari Jadi menurut kalian gimana? Apakah si Sugino Kotwari ini menjadi support yang over power? Hero White Tiger yang over power? Menurut aneh ini adalah karakter yang sangat GG ya Bisa ngebuat karakter-karakter kita Karakter single target Karakter yang kolom Itu menjadi lebih over power lagi Oke Mungkin sekian videonya Terima kasih dan bye-bye